Baik bagi teman-teman sebagai baik petani yang tanam durian atau palawija, ya hari ini saya akan memupuk durian saya yang sudah berusia 2 kurang lebih 3 tahun dengan pupuk slow-release, pupuk dari PTBase, beratnya ada sasgram, bentuknya serbuk, ini dari Eko PTBase, dari Eko Parno. Ya, ini dia, kandungan haranya, boleh diperhatikan, ya caranya bagaimana saya tidak langsung siram pada serbuk, tapi saya aduk di air untuk saya siram nanti di pohon durian. Mari kita lihat, nah ini dia yang sudah saya, Nah, ini dia sudah warna begini. Ya, setelah saya aduk, ya, lalu saya taruh di sini, ya, Saya siram ke durian, ya, pohon durian. Perhatikan. Sambil kita tuang, tapi juga kita aduk supaya bukuknya itu merata. Nah, teman-teman, ya, saya memulainya sebelum pohon durian saya tanam, saya buat dulu pupuk organik, yaitu dari Eko Farming. Saya gali, lalu saya buat pupuk Eko Farming, lalu saya taruh dulu kompos, setelah 2 minggu kemudian, saya siram lagi, saya pupuk lagi, setelah sebulan, saya gali lubang, lalu saya tanam pohon durian. Dan syukur, durian saya itu sekarang tinggi. Ya, karena memang dari awal harus bagus perawatannya. Supaya dia juga berkembang. Ya, ini kita isi. Oke. Sampai full, ya, karena nanti satu siram ini, ini untuk satu pohon. Oke. Sekarang saatnya kita menuju pohon durian, yang akan saya pupuk. Ya, silahkan perhatikan. Ya, ini pohon duriannya. Tapi ini sudah saya siram tadi, kita ke pohon durian yang lain, ya. Oke, ini. Nah, ini dia. Oke. Lalu, kalau kita mau pupuknya, saya dikasih pesan untuk, ini pohon duriannya. Satu meter dari batang. Nah, ini saya sudah gali. Kita pupuk di sini. Oke. Supaya pupuknya tidak hilang. Ya. Ini kelilingnya. Ya, boleh naikkan sedikit. Ini boleh. Oke. Jadi, ini keren, nih. Pohon durian. Jadi, kenapa kita buat begini? Supaya, itunya tidak hilang. Artinya, tidak lari kemana-mana. Sudah ada. Jadi, kalau bisa, dari batang, ya, kira setengah atau satu meter. Supaya pertumbuhannya cepat. Karena dia, akarnya ada di sini. ini pohon durian ini, sejak dari, sebelum saya tanam, saya sudah buat dulu di bawahnya eco farming. Perhatikan pertumbuhannya sekarang. Luar biasa, kan? Keren ini, ya, kan? Jadi, bagi teman-teman yang ingin bergabung di PTBES, atau mau pakai eco farming, silahkan hubungi kita, ya. Dan, mohon untuk di-subscribe, supaya ada video-video yang baru lagi. bagi teman-teman yang sedang membeli daya durian, silakan. Kupuk ini, cukup bagus, dan baik untuk pertumbuhan. Oke, terima kasih untuk perhatian. noong-noong. begit nomin. Terima kasih.